Pemirsa penyidik Babos Polri kembali memeriksa artis Ivan Gunawan dan DJ Una. Keduanya masih diperiksa sebagai saksi terkait kasus penipuan dan pecucian uang melalui aplikasi trading DNA Pro. Ivan Gunawan datang lebih dulu ditemani kuasa hukum JAK. Ivan mendatangi baris krim Polri karena penyidik memerlukan pemeriksaan tambahan. Pada pemeriksaan sebelumnya, artis yang biasa dipanggil IGUR ini menjelaskan hubungannya dengan DNA Pro hanya sebatas brand ambasador yang dikontrak selama tiga bulan. Sayangnya saat ditanya Igun Enggan memberikan komentar kepada wartawan. Sementara itu DJ Una datang sekitar pukul 13.30 bersama kuasa hukumnya. Sama seperti artis Ivan Gunawan, DJ Una juga mengaku kali ini kedatakan dia untuk pemeriksaan tambahan sebagai saksi kasus penipuan dan pecucian uang melalui aplikasi trading khususnya PT DNA Pro. Beberapa pertanyaan diajukan penyidik salah satunya terkait pendiri DNA Pro, peran sertanya serta cara kerjanya dalam mencari korban. Pihaknya akan terus kooperatif dengan kepolisian guna pegungkap kasus penipuan robot trading. Kita belum tahu, tapi secara prinsip kita akan kooperatif untuk memenuhi panggilan jika penyidik merasa perlu informasi tambahan. Kasus robot trading DNA Pro masih terus diusuk pada skrim Polri. Polisi telah menetapkan 14 orang tersangka, tiga di antara raja masuk daftar pencarian orang. Dari Jakarta, Rizka Dior, Ade Suryandana, ANYUS melaporkan.